Manifestasi hukum Law of Attraction dengan memanfaatkan waktu B.O.L.D. toilet Alam pikiran bahwa sadar manusia bisa diakses saat Anda B.O.L.D. toilet Ya betul, ini bukan guyonan Jadi, manfaatkan waktu B.O.L.D. yang berdaya ini Untuk mengaktifkan hukum Law of Attraction Agar bekerja memenuhi harapan Anda Anda tahu kan? Law of Attraction adalah soal manajemen pikiran alam bawah sadar Saat Anda B.O.L.D. toilet Ternyata merupakan salah satu keadaan ketika pikiran alam bawah sadar terbuka terhadap pemrograman Keadaan terbuka ini adalah keadaan yang sangat berharga Nilainya melebih emas permata Kenyataannya, tidak setiap waktu pikiran alam bawah sadar terbuka Sehingga bisa menerima pemrograman Jadi, Anda tidak bisa memprogramnya Kapan saja semua Anda Namun ada waktu-waktu tertentu yang oke banget Oleh karena itu, manfaatkan waktu-waktu yang oke banget ini ketika alam pikiran bawah sadar Begitu gerbang pikiran terbuka Dan Anda berhasil memasukkan ide keberhasilan ke dalamnya Maka ide keberhasilan itu akan menjadi nyata Maksudnya menjadi realita hidup Anda Tak peduli situasinya real masuk akal atau tidak Keberhasilan itu bisa berwujud kebahagiaan Kemujuran, kesehatan, jumlah uang tabungan Nilai-nilai pelajaran sekolah Kenaikan pangkat, derajat, kreativitas, kejeniusan, dan lain-lain Kejayaan Anda benar-benar ditentukan oleh isi pikiran alam bawah sadar Anda ini Maka jangan sia-siakan begitu saja ya Saat gerbang pikiran alam bawah sadar sedang terbuka Salah satunya adalah ketika Anda sedang beol di toilet Nah sekarang mari kita membahas perbeolan ini Beol atau ada yang mengatakan dengan istilah pup Atau buang air besar Atau ngising Beol yang dimaksudkan di sini adalah jenis beol yang terjadi dengan suasana santai Relax dan nyaman Jadi bukan beol yang tergesa-gesa seperti halnya beol di toilet umum Toilet umum pasar Dimana orang berjajar ngantri sambil ngedor-ngedor pintu saking kebeletnya Bukan itu Beol yang saya maksudkan juga bukan beolnya seorang pasien rumah sakit yang menyeringnya menahan sakit perut Yang melilit karena diare akibat kebanyakan produksi asam lambung Bukan Beol yang saya maksudkan adalah Beol ketika Anda sehat dan keadanya senyaman mungkin Serta tidak terganggu oleh apapun Jadi Anda merasa berat dan penuh di bagian usus besar Lalu bergegas pergi ke toilet dan menunaikan panggilan Allah membuang hajat dengan nikmat Pada saat terjadi kenikmatan demikian Anda ucapkan afirmasi yang cocok dengan kebutuhan Anda saat itu Afirmasi dimaksudkan untuk memperbaiki diri Anda Lebih tepatnya memperbaiki keyakinan Anda Memperbaiki sikap Anda Dan memperbaiki perilaku Anda Bila keyakinan Anda, sikap Anda, dan perilaku Anda telah berubah sedemikian Maka kondisi luar diri Anda pun akan berubah pula Hal ini bersesuaian dengan hukum asumsi Neville Goddard yang menyatakan You attract what you are Anda menarik seperti apa halnya diri Anda Kalau isi pikiran bahwa sadar adalah positif Ya, hal-hal positiflah yang akan Anda temui Demikian pula sebaliknya Bila pikiran bahwa sadar Anda penuh dengan kenikatifan Maka hal-hal negatif yang akan datang ke pangkuan Anda tanpa bisa dihindari Ibu Marni, 43 tahun, adalah penjual bakmilis yang di sekitar Terminal Ponorogo, Jawa Timur Dagangannya tidak terlalu laris pada awalnya Itu bukan disebabkan karena bakmilinya kurang enak sebetulnya Melainkan wajah Ibu Marni yang jutek, suram, muram, cenderung ganas karena batinnya dipenuhi kebencian Gara-gara suaminya minggat karena kepencut gadis 22 tahun, pegawai Alfamat dari Lumajang Orang yang datang membeli bakmilis kewaru Ibu Marni merasa seperti bertemu Mbah Lampir yang menyeramkan Maka jarang sekali terjadi repeat order Kebencian dan kemarahan telah membuat aura daya tolak yang sangat kuat terhadap kehadiran orang lain Bisa-bisa Serigala pun juga takut mendekati Ibu Marni Suatu waktu Ibu Marni lalu dinasihati oleh Pak Puh atau paman tuanya ya Yang usianya 68 tahun Paman tuanya tersebut hanyalah seorang petani sederhana yang tidak sekolah Paman tuanya bilang begini Kata-kata paman itu artinya kurang lebih begini Marni kamu kok lagi pas buang air besar berserulah Mohonlah agar daganganmu laris Nasihat itu adalah kearapan lokal yang dasyat Walau dituturkan oleh orang tua sederhana yang tak sekolah Namun nasihat itu mengandung kebenaran sejati Kalau ditinjau dari ilmu pikiran Jelas itu adalah nasihat untuk pengaksesan ke pikiran alam bawah sadar Yang menjadi dasar cara menggunakan hukum tarik-menarik Sebagai orang Jawa yang patuh pada orang yang lebih tua Bum Marni lalu melakukannya dengan rajin Setiap kali ia beol selalu mengatakan Laris-laris yang membeli puas yang menjual puas Laris-laris yang membeli puas yang menjual puas Setelah beberapa waktu Bum Marni melakukan ritual aneh benyeleneh ini Ia merasakan ada dorongan dalam batinnya untuk melepas bebas ketergantungan batinnya Pada suaminya yang memang sudah pergi itu Bum Marni lambat laun mulai bisa merasa masa bodoh lah Ia mulai tak peduli dengan hantu bayangan suaminya Bersama dengan itu terbitlah suasana damai dalam hatinya Kedamian itu terpancar dari wajahnya Dan kedamian itu mulai menarik pembeli Semula warunya hanya laku sekitar Ya mungkin 8-12 porsi saja Namun belakangan ini telah berkembang hingga 70 porsi sehari Wow Dan nampaknya akan terus meningkat Bum Marni mensyukuri hal itu Walau ia tidak tahu apa hubungan antara Beol dengan dagangan batminya yang laris itu Ia suka berkelakar dengan berkata Orang-orang yang datang kewarung itu pasti karena tertarik dengan tai saya Orang yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak Bum Marni pun lalu timbul percaya dirinya menghadapi hidup Kawan-kawan Sedemikian dasarnya kekuatan alam pikiran bawah sadar manusia Maka manfaatkanlah anugerah ini untuk keuntungan Anda semaksimal mungkin Anda bisa menginputkan ide apa saja untuk keuntungan Anda Unsur yang terpenting adalah Anda melakukannya dari kondisi hati yang rileks Bukan serba maksa Karena pikiran bahasa dari itu tak mempah dengan paksaan Jangan karena terdesak utang lalu memaksa diri sehari maunya Beol 20 kali Yang terjadi malah Anda masuk angin karena keseringan masuk toilet Yang wajar saja Lakukan afirmasi dengan santai Bersamaan dengan hadirnya kenikmatan luar biasa Akibat keluarnya gumpalan-gumpalan panjang kotoran warna kuning kecoklatan dari lubang dumur Anda Afirmasikan diri Anda sebagai orang sehat Afirmasikan diri Anda sebagai orang yang penuh prestasi Afirmasikan diri Anda sebagai orang bahagia Afirmasikan diri Anda sebagai orang yang penuh cinta dan dicinta Bila diri Anda sudah berubah, maka keadaan sekitar pun akan berubah menyesuaikan dengan keadaan diri baru Anda You attract what you are, kata Neville Goddard Be all adalah waktu yang bagus untuk membentuk you are yang berkualitas Untuk keberhasilan hidup Anda, lakukan teknik manifestasi law of attraction ini setiap hari terus menerus sebagai kebiasaan harian Lalu kombinasikan dengan teknik manifestasi dari Pak Wiro Sableng 212 Lihat videonya Maka kejayaan hidup yang sudah pasti Anda dapatkan Itulah cara menggunakan hukum menarik-menarik Yang penting juga adalah konsisten dan sabar Anda harus konsisten dan sabar Konsisten dan sabar Anda harus konsisten dan sabar Konsisten dan sabar Anda harus konsisten dan sabar Konsisten dan sabar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!